Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Ustadzah Elis Dan hai anak-anak kelas 5 Di sini saya akan menjelaskan tentang AKM Asesmen Nasional Ini adalah ujian untuk anak-anak kelas 5 Yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada bulan September pada tahun 2021 ini Dalam AKM ini ada dua jenis pembelajaran Yaitu AKM Literasi Ini konsepnya tentang kebahasaan Dan AKM Komerasi Tentang kematematikaan Nah dalam AKM ini sendirinya Anda perlu mau tahu bahwa Bentuk soalnya bukan hanya pilihan ganda Seperti ujian-ujian pada umumnya Pada umumnya kan ujian Ada pilihan ganda A, mungkin A sampai D Kita memilih satu jawaban Tapi tidak dengan AKM ini Dengan AKM ini ada lima jenis soal Yang pertama ada pilihan ganda Normal Seperti biasanya kita memilih satu pilihan jawaban yang tepat Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks Apa maksudnya? Nah pilihan ganda kompleks ini adalah Kita memilih jawaban dan jawaban itu boleh lebih dari satu Jadi jika ada empat pilihan jawaban dan itu benar semuanya sudah itu dipilih semua Yang ketiga menjodohkan Jadi ada soal Ada pilihan jawaban Nanti Anda menjodohkan jawaban dengan soal-soal yang Anda lipat Yang keempat adalah isian Isian yang dimaksud disini adalah isian singkat Jadi jawabannya yang singkat-singkat Terus yang terakhir adalah esai atau urayana Nah disini adalah yang jawaban panjang Nah setelah kita mengetahui bentuk-bentuk soal pada AKM ini Insya Allah setiap hari saya akan membagikan satu atau dua soal pembahasan Dan juga soal latihannya untuk AKM numerasi Nah bagaimana untuk yang AKM literasi? Yang AKM literasi saya rasa Anda sudah bisa mempelajari sendiri Karena apa? Karena fungsi yang utama dari AKM literasi itu adalah membaca Jadi jika Anda mengalami kesulitan Nanti boleh meminta tolong pada kerabatnya, orang tuanya Ataupun juga bisa WA saya pribadi Nah untuk hari ini Coba Anda buka halaman 98 Sebelumnya diselua saya sudah pernah membahas Tentang contoh soal AKM dan pembahasannya ini Pada halaman 98 sampai 110 Tapi untuk lebih jelasnya lagi Anda boleh mempelajari ulang buku ini Pada bagian contoh soal AKM dan pembahasan Halaman 98 sampai 110 Nah untuk hari berikutnya Saya akan mulai membahas paket soal 1 Pada halaman 112 Jadi sebelum masuk ke paket soal 1 Mohon Anda mengulang kembali Tentang contoh soal AKM dan pembahasan Halaman 98 sampai 110 Disini sudah ada soal dan pembahasannya Jadi mohon dipelajari kembali Bentuk soalnya Terus juga materinya pada setiap soal itu tentang apa Mungkin pecahan Atau peluang Atau mungkin deret Dan sebagainya Jadi cukup untuk hari ini Selamat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih